Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Dapur Ibn Virafi Di video kali ini, saya mau bikin kue jajanan pasar yang buatnya mudah Cuma diaduk aja rasanya enak, lembut dan legit Tonton videonya sampai habis Jangan lupa subscribe, like dan tekan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya, terima kasih Siapkan 200 gram ubi kuning Ini berat bersih setelah ubinya dikupas kulitnya Dipotong-potong dan dicuci bersih Kukus ubi kuning selama 15 menit Atau sampai ubinya lembut Setelah 15 menit Tes tusuk ubi dengan garpu Kalau sudah lembut, tandanya sudah mateng Angkat dari kukusan Masukkan ubi ke dalam chopper atau bisa diganti dengan blender Tambahkan 200 ml santan Lalu ini ditutup dan dihaluskan Kalau ubinya sudah halus seperti ini Sisihkan dulu Kemudian Masukkan 190 gram tepung tapioca ke dalam wadah 250 gram gula pasir 100 gram tepung beras 1 sendok teh garam Dan 400 ml santan Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata Dan sampai gulanya larut Setelah itu Masukkan ubi yang sudah dihaluskan Aduk lagi sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Tambahkan pewarna makanan kuning tua Aduk kembali sampai rata Ini ditambahkan Supaya warnanya terlihat semakin bagus dan cantik Kalau adonannya sudah tercampur rata Ini sudah selesai Sisihkan dulu Siapkan loyang Olesi dengan minyak Untuk ukuran loyangnya ini Saya memakai loyang tulban Diameter 20 cm Ini bisa diganti dengan loyang kotak atau petak Ukuran 18 x 18 cm Tuangkan semua adonan ke dalam loyang Masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan yang sudah panas Gunakan api sedang Lalu ini ditutup dan dikukus selama 15 menit Kemudian siapkan wadah untuk membuat lapisan putih Masukkan 25 gram tepung tapioca 100 gram tepung beras Setengah sendok teh garam Dan 350 ml santan Aduk sampai tercampur rata Adonannya ini sudah tercampur rata Ini sudah selesai Setelah 15 menit dikukus Adonan kuning ini bagian atasnya sudah set Kemudian tuangkan adonan putih di atasnya Sebelum adonan putih dituang Jangan lupa diaduk dulu Buang gelembung-gelembung kecil di atas adonan Kemudian ini ditutup dan lanjut dimasak selama 30 menit Dengan api sedang Setelah 30 menit Ini kuenya sudah mateng Angkat dan keluarkan dari kukusan Kalau di bagian atasnya ada air Airnya bisa dibuang dulu Kemudian Kuenya ini didiamkan dulu Biarkan sampai dingin Kalau kuenya sudah dingin Sisir bagian pinggiran loyang dengan spatula Lalu keluarkan kue dari loyangnya Kemudian potong kue Untuk besar kecil potongannya ini disesuaikan dengan selera masing-masing Setelah selesai kuenya ini siap untuk dihidangkan Ini dia Kue talam ubi kuningnya sudah jadi Kue ini hasilnya cantik Warnanya bagus Ini mau saya cobain dulu Dari potongannya ini Kuenya terasa sangat lembut Dan saat dimakan pun Rasanya memang sangat enak Lembut Legit Kue ini buatnya gampang dan sangat mudah Cuma diaduk-aduk saja Hasilnya juga banyak Rasanya dijamin enak Bisa disajikan untuk cemilan di rumah Ide jualan atau isian snack box Kalian harus cobain di rumah ya Silahkan dicoba di rumah Jangan lupa share video ini jika bermanfaat Terima kasih sudah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati